Intro Bungkar Barok Syarini, ayah angkat bagikan episode pertama pertemuannya dengan istri Reno Barat Di sebuah hotel mungkin bintang 5 Ayah angkat Syarini, Lawrence, belakangan ini menjadi serotan karena membongkar aib Syarini di masa lalu Kali ini, Lawrence menceritakan awal mula pertemuan dirinya dengan Syarini sekitar tahun 2017 Ya, dari wanita yang pinter menyanyi di Indonesia Berawal saat di Rotterdam di sebuah hotel mungkin bintang 5 Mungkin hotel paling modern Saya tiba di sana bersama putri saya, ungkap Lawrence saat diputip di Youtube ID Melalui video di channel Youtube Leo Haka Senin 11 Mei 2020 Alasan Lawrence berada di hotel tersebut karena diajak oleh putrinya Saat itu, putrinya ingin menemui teman yang berasal dari Indonesia Sebelumnya, putri tersayang saya telpon saya dan mengatakan bahwa teman baiknya akan ada di hotel tersebut dan menawarkan saya untuk ikut Kita datang ke hotel tersebut dan berjumpa dengan teman yang ditemuinya selama berlibur di Indonesia Saya baru kenal, baru itu Terita Lawrence Setelah tiba di hotel, mereka menemukan keterangan orang yang tak lain dan tak bukan adalah Syarini Saat kami datang, mereka juga masih menunggu seorang penyanyi wanita terkenal dari Indonesia Beserta sekretarisnya Mereka membawa beberapa koper Aduh, saya pikir mau kemana ya? Mungkin mau keliling-keliling dunia Tidak tahu, tapi banyak, ungkap Lawrence Namun, Lawrence mengunggankan bahwa saat itu tidak ada yang membantu Syarini membawa koper-koper yang jumlahnya banyak Lawrence menduga tingkah acuh orang-orang kepada Syarini karena sifat tak baik wanita tersebut Dan saat bersama, saya lihat tidak ada seorang pun di sana untuk bisa membantu Mungkin ada, tetapi mereka membencimu dan tahu Tapi saya tanya kamu sendiri, bukan sama teman, tapi teman sibuk undangan resepsi di hotel tersebut Saya melihat di sana ada satu pria, kata Lawrence Lantaran tak tega, Lawrence pun langsung membantu Syarini membawa koper-kopernya Tapi saya ambil inisiatif mengambil troli dan mengangkat koper-koper tersebut Dan membawanya koper mereka dengan lift tertentunya bersama dengan putri saya Penyanyi wanita tersebut dan sekretarisnya, kata Lawrence Setelah itu, Lawrence, Syarini dan yang lainnya sempat berbincang-bincang di kamar hotel tersebut bersama yang lainnya Beberapa saat kemudian, temannya datang dan kami semua duduk rehat sebentar Masih belum tahu ini teman siapa Oke, kasih nama, tapi mungkin saya lupa udah tua Mengobrol dan berbicara sambil menikmati pemandangan yang indah Rotterdam dari kaca kamar hotel Bagus cerita Lawrence Usai menemani putrinya bertemu temannya, Lawrence dan putrinya pun pamit pulang Hingga saat Natal Desember 2017 Putrinya kembali mengundangnya untuk ikut ke Swiss menjalani liburan Lagi-lagi, putrinya mengungkapkan ada temannya dari Indonesia yang juga ingin ikut berlibur di Swiss Pada akhir video, Lawrence tak melanjutkan ceritanya karena masih terlalu panjang Saya mau kasih tahu, ini cerita, tapi ini cerita lebih lama Bukan sedikit-sedikit, tapi saya mau kasih tahu episode per episode Nah sekarang ini episode 1, tapi saya mau kasih tahu Kemungkinan besok, tapi pasti hari lusa, tutup Lawrence Sub indo by broth3rmax